Perahara rumah tangga pasangan Baimuong dan Paula Verhoeven yang ditengarai oleh hadirnya orang ketiga, hari ini telah sampai pada tahap sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang dengan agenda perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak pengadilan tersebut, dihadiri oleh Baimuong dan kuasa hukum selaku penggugat sesuai janjinya. Detik-detik Baimuong tiba di Pengadilan Agama, hal tak terduga pun terjadi dan menjadi sorotan awak media. Seperti apa pula proses persidangan berjalan? Benarkah Baimuong pun akhirnya bicara soal sosok N, pria yang dikabarkan sebagai sahabatnya dan diduga menjadi selingkuhan Paula? Bagaimana tanggapan Baim terkait pengakuan mantan kuasa hukum Paula Verhoeven, bahwa Paula sudah dijatuhi talak cerai oleh Baim enam bulan lalu? Apa pula alasan pihak Paula memilih bungka menghadapi berbagai tudingan perselingkuhan dari Baimuong? Seperti apa pula tanggapan advokat senior Hotman Paris Hutapea atas dasar Baimuong menggugat cerai Paula, yaitu adanya dugaan perselingkuhan? Benarkah Paula ada peluang untuk menggugat balik Baim? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Sidang Perdana Perceraian Pasangan Baimuong dan Paula Verhoeven telah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini, Rabu tanggal 23 Oktober 2024, sesuai agenda yang telah dicatwalkan pihak Pengadilan Agama. Sesuai janjinya, Baimuong didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, menghadiri sidang perdana dengan agenda perdamaian melalui proses mediasi. Seperti apa detik-detik ketika Baimuong tiba di Pengadilan Agama untuk menjalani persidangan cerainya hari ini? Dan seperti apa pula tanggapan Baim terkait sosok N yang dikabarkan menjadi selingkuhan sang istri? Bang, aku udah mantap ya Bang Aceh, bercerai dari Paula. Semuanya bersama-sama. Semuanya bersama-sama bersama-sama bersama-sama. Saat-sama bersama-sama 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 yang meninggopaskanALL Rev. Satu pengadilan apat yok senior grup Yihara dasar soit summa impresi yang rendah semula khasih terbogak ALL selamat menikmati 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 Tapi murni pure, kita hanya membahas apa yang terbaik buat anak-anak ini. Tadi bayi bilang, saya tidak ingin terjadi apa-apa. Senin itu menyampaikan usulan terpulis, rabu, hasil akhir dari mediasi. Soal sosok N, katanya bang selengkuannya gimana bang, tuduhan itu? Ya, itu nanti kita buktikan aja. Dia kan mendaagakan, coba tanya aja ke dia. Tapi benar gak sih, Paula? Sudah ditalak 6 bulan yang lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, hanya sehari sebelum Baim menyuguhkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan sahabat Baim di pengadilan, mantan kuasa hukum Paula, yaitu Ana Sofayu King, tiba-tiba muncul dan mengungkapkan sejumlah fakta terbaru yang mengejutkan. Ana yang dijumpai awak media di kantornya kemarin, mengungkapkan jika 6 bulan lalu, tepatnya di bulan April tahun 2024, Paula mendatangi dirinya untuk berkonsultasi. Lantaran ketika itu dirinya mengaku sudah ditalak cerai oleh Baim Wong. Lalu sebulan kemudian, tepatnya di bulan Mei 2024, Paula akhirnya menunjuk Ana menjadi kuasa hukumnya untuk mengurus perceraiannya dengan Baim Wong. Saat itu, Paula masih berharap prahara rumah tangganya dengan Baim masih bisa diselamatkan. Namun seiring berjalannya waktu, Paula mencabut kuasanya dari Ana. Bagi Ana, hal tersebut tidak menjadi masalah, karena itu merupakan hak dari Paula selaku klien. Paula merupakan klien kami yang sudah datang ke kantor kami itu per April ya. Jadi per April Paula itu datang ke kantor, kantor sini, konsultasi terkait dengan rencana perceraian. Ya, rencana perceraian antara Paula dan Baim sebagai suami. Proses konsultasi itu sudah berjalan. Lalu kemudian di bulan Mei ya, Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Baim yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai. Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi, masih bisa diperbaiki hubungannya. Jadi hari minggu, dua minggu yang lalu, kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu. Karena dari April itu terhitung sudah enam bulan ya, enam bulan ya. Sudah enam bulan mereka, Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula. Kemudian, apa namanya, mereka juga sudah bisa rumah, kalian juga sudah tahu ya. Karena sudah posisi itu, saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim. Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu dua minggu waktu itu. Kemudian hari Selasa, ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Mengejutkan, Baim Wong akhirnya merespon akan rumor sosok N yang diduga menjadi selingkuhan sang istri. Lantas, sahabat Paula dan Tengku Zanzabela menanggapi tudingan Baim Wong soal dugaan bahwa Paula berselingkuh dengan sahabatnya. Selamat untuk Intense Investasi karena sudah mencapai 3 juta subscriber di Youtube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Makin panasnya perharap perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang dibumbui tudingan dari Baim bahwa Paula Verhoeven diduga telah melakukan perselingkuhan. Sahabat Paula justru membantah tudingan Baim tersebut. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intense Investigasi baru-baru ini, sahabat Paula mengaku tidak yakin Paula melakukan perselingkuhan dengan sahabat Baim Wong. Aku adalah orang di balik layar yang tahu seberapa Paula Verhoeven taat agama dan sangat mencintai keluarganya. Yang kuat ya sayang, cukup nangisnya. Ribuan cinta mendukungmu. Diamu semua demi anak-anak. Biar nanti Tuhan yang bertindak. Tulis at Victoria underscore dalam postingan di akun sosial medianya pada foto Paula tengah memeluk salah seorang putranya saat berada di kantor Baim Wong. Sahabat Paula tersebut juga mengaku sangat syok saat mengetahui Paula telah digugat cerai oleh Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pasalnya beberapa saat sebelum terungkap gugatan cerai tersebut telah dilayangkan, dirinya sempat menelpon Paula yang ketika itu Paula tengah berada di kantor Baim untuk bertemu kedua anaknya. Dan saat itu masih terdengar tawa Baim yang posisinya berada tak jauh dari Paula. Gue tadi telponan aja, gue dengar suara Baim masih happy. Kok bisa tiba-tiba depan kamera nangis? Bingung banget. Tulis at Victoria underscore sahabat Paula pada postingan di sosial media pribadinya. Dan hal yang sama pula ia ungkapkan saat ditemui tim Intense investigasi secara eksklusif baru-baru ini. Apa yang dikisahkannya terjadi secara tak sengaja alias kebetulan? Nggak sengaja aja, aku tuh lagi teleponan karena booking untuk mereka besok. Hampir setiap ada acara memang aku yang ngerias Paula ya. Dan aku kan bisa tahu aku, mereka udah pisah, Paula sudah 4 minggu udah nggak bareng anak-anaknya. Lagi main di kantor ternyata pas aku teleponan kayak, oh puji Tuhan ya gitu aja, aku nggak berpikir sejauh itu. Aku denger suara Baim lagi ketau-ketau lagi main nama anaknya barengan nama Paula dong, karena kan aku lagi tanya nama Paula. Suaranya keluar berita ya, aku kaget banget. Tiba-tiba ada press con terus Baim nangis, aku juga kaget. Udah sesimpel itu aku nggak tahu apa-apa sih. Dan aku berharapnya malah mereka rujuk banget dari awal. Saya berdoa yang terbaik untuk Paula sih, supaya anak-anaknya yang terbaik buat anak-anak. Tak hanya sahabat yang merasa yakin jika Paula Verhoeven tidak melakukan perselingkuhan. Pegiat sosial media, Tengku Zanzabella juga mengaku tidak percaya akan tuduhan Baim tersebut atas Paula istrinya. Pasalnya tuduhan Baim tersebut tidak disertai dengan bukti, di mana menurutnya jatuhnya bisa ke arah penggiringan opini publik. Bahkan Zanzabella menilai jika Paula tidak cocok dengan Baim Wong. Bahkan disebutkan Zanzabella bahwa jikapun benar terjadi perselingkuhan seperti yang dituduhkan Baim atas Paula, menurut Zanzabella justru hal tersebut dinilainya wajar sekali terjadi. Karena menurutnya bisa dibilang hal itu merupakan karma untuk Baim Wong yang selama ini banyak menyakiti hati masyarakat melalui isi konten di sosial media miliknya. Yang kata tadi, pertama dia adalah wanita, dia seorang ibu, lalu saya terpanggil aja karena kenapa di sebuah perceraian malah laki-lakinya yang lebih kor-kor menjelekan wanitanya. Begitu mas. Sedangkan yang saya ketahui Paula itu baik. Kalau ngebela mati-matian enggak ya mas ya, tapi saya adalah orang yang harus mensupport perempuan dulu. Karena sampai dengan detik ini Paula pun belum ada statement apapun, apalagi menjelekan-jelekan Baim. Sedangkan Baim itu udah berstatement dan dia seolah-olah menjelekan-jelekan atau membongkar Aim istrinya sendiri. Kalaupun perselingkuhan itu benar, ya silahkan dibuktikan dengan Baim, jangan cuma statement-statement saja. Karena setahu saya Baim pun tidak baik-baik banget gitu loh. emosi karena menurut saya Baim itu jadi kayak yang wanitanya gitu, ngebongkar Aim. Jarang loh laki-laki itu ngebongkar Aim istrinya. Apalagi mereka punya anak. Kan malu gitu loh. Kalau dia memang laki-laki yang bijaksana, seharusnya dia enggak ngebongkar Aimnya Paula. Kalaupun memang terjadi perselingkuhan. Kalau memang dia sudah berani menjelekan-jelekan ibu dari anak-anaknya, seharusnya dengan bukti dong. Enggak bisa ngomong doang dong, kayak menggiring opini gitu. Apalagi ini Paula kalem-kalem aja, tiba-tiba Baim dengan temen-temennya yang barbar nyerang Paula. Nah disitulah kemudian saya terpanggil untuk ngepro Paulanya sendiri, sebagai seorang wanita gitu. Saya bersama netizen, saya adalah orang yang tidak percaya kalau Paula itu berselingkuh. Dan banyak lah ya hal-hal yang saya ketahui di belakang layar tentang Baim. Jadi saya enggak percaya Paula berselingkuh. Ya seperti yang saya bilang tadi, Paula enggak cocok dengan Baim Wong. Paula enggak cocok dengan Baim Wong. Tengku Zanzabela dan sahabat tidak percaya dengan tuduhan Baim Wong bahwa Paula Verhoeven diduga berselingkuh. Lantas seperti apa tanggapan advokat senior Hotman Paris Hutapea atas tuduhan perselingkuhkan Paula sebagai dasar gugatan cerai Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Benarkah ada peluang Paula bisa menggugat balik Baim Wong? Selamat untuk Intense Investikasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube. Sukses selalu dan all the best. Langkah Baim Wong yang mengungkap dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan sahabat Baim mendapat sorotan dari advokat senior Hotman Paris Hutapea. Dalam pandangan hukum Hotman Paris, dasar gugatan cerai Baim Wong sangat lemah jika semata-mata hanya dugaan perselingkuhan Paula. Pasalnya, menurut Hotman Paris, tudingan itu nantinya akan cukup mengalami kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan yang digelar perdana hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Bahkan, menurut advokat penggagas Hotman 911 ini, bisa saja tudingan Baim tersebut bisa menjadi bumerang bagi Baim sendiri nantinya jika tidak bisa ia buktikan. Lantas benarkah Paula Verhoeven bisa menempuh langkah menggugat balik Baim Wong dengan tuduhan diduga telah melakukan tindakan pidana pencemaran nama baik jika tudingan perselingkuhan dari Baim tersebut tidak bisa ia buktikan di muka hakim? Kalau untuk cerai, kalau untuk cerai, alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau tidak ada, kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada nginap melakukan hubungan intim. Itu baru namanya perselingkuhan, perjinahan dalam arti hukum. Cakapan juga belum cukup. kalau percakap aku ini bisa merayu cewek bisa seratus orang sehari. Halo, I miss you, ketemu yo, apa itu perselingkuhan? Ini kita bicara hukum lho. Harusnya, kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus-menerus. Ya kan? Akibat pertengkaran terus-menerus. Kan di undang-undang itu kan alat percaya pertengkaran terus-menerus. Itu dipakai sebagai alasan. Kalau hanya mengatakan ada perselingkuhan, berat pembuktiannya. Saya udah bilang perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Hakim hanya bisa mengabulkan perceraian. Satu, kalau pertengkaran terus-menerus. Kedua, tidak memberikan nafkah material dan immaterial. Ketiga, itu tadi, kalau ada perjinahan. Ketiga, kalau melakukan tindak pidana. Kalau perselingkuhan, karena dianggap ada hubungan khusus. Dari segi hukum itu belum ada bukti bahwa itu selingkuh. Bukti percakapan sehari-hari, pengertian di luar pengadilan sama di pengadilan beda. Kalau sekali lagi, mengenai kasusnya saya nggak ngerti. Tapi untuk membuktikan perselingkuhan, nggak bisa hanya sekedar karena melihat berdua nonton, melihat berdua lagi makan, nggak bisa. Kalau memang tidak terbukti, bisa. Bukak balik kecebaran apa-apa itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu, tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. langsổi Jong 1. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.